Membagi Daging Gurban Untuk Non-Muslim Hukumnya boleh, asalkan orang kafir tersebut bukan kafir harbi, atau kafir yang perang dengan kaum muslimin. Ada beberapa alasan yang menguatkan pernyataan ini. Pertama, Allah Ta'ala tidak melarang kita untuk berbuat baik kepada orang-orang kafir yang tidak memerangi kaum muslimin. Allah Azza wa Jalla berfirman, Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil kepada orang-orang yang tidak memerangimu karena agama dan tidak pula mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil. Quran Surat Al-Mumtahanah Ayat 8 Di antara bentuk berbuat baik kepada mereka adalah dengan membagikan kepada mereka daging kurban. Ini alasan yang pertama. Kedua, kisah Asma binti Abu Bakar r.a. ketika berkonsultasi kepada Rasulullah perihal kedatangan ibundanya yang masih musyrik, meminta pesangan kepada Asma sebagai bakti putrinya kepadanya. Nabi s.a.w. mengatakan, yang artinya, Ya, sambunglah silaturahimu dengan ibumu. Hadis Riwayat Bukhari dan Muslim Saat itu, masa berdamaian dengan kaum musyrikin. Ini artinya, hukumnya boleh membagikan harta kepada non-muslim yang tidak memerangi kaum muslimin. Ketiga, tindakan seperti ini bisa menjadi sebab lunaknya hati mereka, sehingga mau menerima Islam. Keempat, sahabat Abdullah bin Amr r.a. pernah menyembelih kambing sebagai kurban untuk keluarganya. Kemudian beliau bertanya kepada mereka, Apa sudah kalian beri tetangga kita yang Yahudi itu? Apa sudah kalian beri tetangga kita yang Yahudi itu? Beliau melanjutkan, Saya pernah mendengar Rasulullah s.a.w. bersabda yang artinya, Jibril senantiasa mewasiatkan kepadaku untuk tetangga, sampai saya menyangka dia akan mewarisinya. Hadis Riwayat Tirmidi dan disahikan Al-Albani Riwayat ini juga menjadi dalil, anjuran memprioritaskan pemberian kepada non-muslim yang masih ada hubungan kerabat atau tetangga kita. Karena mereka memiliki hak kekerabatan dan hak tetangga. Syekh Abdul Aziz bin Bas r.a. ketika ditanya, Apakah boleh memberikan daging kurban kepada non-muslim? Beliau menjawab, Tidak mengapa, karena Allah jala wa'ala berfirman, yang artinya, Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tiada memerangimu karena agama dan tidak pula mengusir kamu dari negerimu. Maka orang kafir yang tidak ada hubungan perang antara kita dengan mereka, seperti musta'amin atau yang meminta jaminan keamanan atau mu'ahad, yaitu yang terikat perjanjian dengan kaum muslimin, boleh diberi daging kurban dan boleh juga diberi sedekah. Majumu'u Fatawa ibn U'baz. Jadi, hukumnya boleh membagikan daging kurban kepada non-muslim, namun tetap yang lebih afdol memprioritaskan kaum muslimin. Karena hubungan iman menjadikan mereka lebih berhak untuk diutamakan dan memberi daging kurban kepada mereka membantu mereka dalam beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian, Wallahu'a'lam bi's-sohabi. Terima kasih. 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 Terima kasih.